Kalau jago masuk e-sport bang, kenapa nggak masuk e-sport? Nah disini guys ya pertanyaan yang pastinya banyak sekali Yang pastinya bang, percuma jago kalau nggak masuk e-sport? Ataupun sebaliknya ya guys ya Pastinya kita jawab kenapa nggak masuk e-sport dan gimana caranya? Yo, what's up? Sampai jumpa, balik lagi bersama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground Oke guys, di video kali ini kita akan bahas yang namanya seputar e-sport ya guys Ataupun pembahasan mengenai kenapa sih bang percuma solo versus squad mulu Nggak bakalan masuk e-sport Ataupun ya percuma jago nggak masuk e-sport Percuma solo squad kill banyak nggak masuk e-sport Ataupun yang lain-lain ya cuy Oke disini kita yang namanya atau saya pernah ya guys ya Di yang namanya di apa ya guys ya Ya kayak nego-nego gitu Yang pastinya ya guys ya Disini saya buktinya di email tahun kemarin ya cuy Yang pastinya ini tim, satu tim yang mungkin kalian kenal ya cuy Kalian pasti tau kalau kalian nonton Free Fire Master League ya guys ya Di PC2 Kalau sekarang mungkin nggak tau ya guys ya Pokoknya dulu saya pernah ditawarin kontrak Jadi brand ambasador, bukan jadi pro player-nya Nah disini e-sport kita jelasin mengenai sedikit e-sport itu apa sih bang E-sport itu jadi kayak dunia kerjanya game ya cuy Yang disini meliputi analis, coach, pemain dan banyak ya guys ya Pokoknya brand ambasador, pokoknya yang meliputi di game itu industri lah Industri dari game Nah disebut e-sport Nah disini kalian kalau ingin menghasilkan uang Itu nggak perlu menjadi pro player terus Kalau misalkan kalian nggak jago Ada juga analis Kalau kalian bisa menganalis gameplay orang Ataupun ya kayak pro player-pro player lain kalian analis Nah ada juga coach Kalau kalian bener-bener bisa ngelatih tim Ataupun mempunyai tim yang kalian latih Ada juga yang namanya caster Kalau kalian ikut yang namanya pintar buat yang namanya Ya kayak komentator gitu ya guys ya Tapi caster ini itu kalian juga harus mempunyai ilmu dasar dari game tersebut ya guys Entah kalian tau senjatanya, nama pro player-nya, terus metanya Pokoknya sama-sama belajar sih guys ya Nah gimana sih bang buat cara masuk e-sport By the way ya guys ya Yang pertama menurutku ya guys ya Ini menurutku di lirik ya guys ya Buat cara, bukan cara masuknya ya guys ya Cara masuknya kita nggak tau Kalau misalkan di liriknya Kalian bisa yang namanya buat juara di turnamen yang bergengsi Contohnya, Refire, Master League, Divisi 2 Mungkin kalian udah ke situ Kalian di lirik Terus kalian mendominasi Pastinya kalian di lirik oleh beberapa tim ya cuy Entah tim besar maupun ya tim Ya pokoknya pasti ya tim besar ya guys ya Kalau kalian udah ke Divisi 2 Tiba-tiba kalian naik ke Divisi 1 Siapa sih yang nggak lirik kalian loh Nah itu, kalau misalkan mendominasi ataupun melebihi ya cuy Pastinya itu menurutku bakalan di lirik ya guys Entah kalian dikontrak lebih atau yang lain-lain ya cuy Nah, yang kedua yaitu orang dalam Orang dalam juga itu berpengaruh ya guys Kenapa saya bilang teman itu Ya kayak teman di in-game Kalau kalian mempunyai teman di in-game pro player Kalian lebih chance buat keterima Atau chance buat yang namanya ke pro player Itu lebih cepat daripada Mungkin kalian yang solo squadnya jago Ngekeliatan konten pun Ya kalian cuma jago konten lah Atau apa-apa pun ya guys ya Itu termasuk yang namanya lebih cepat ya guys ya Jadi orang dalam nggak menentup kemungkinan Nah disini yang namanya Kedua tersebut bang Susah ataupun bang Nggak punya pengalaman Nah disini kalian juga pastinya ya guys ya Mempunyai cara yang selanjutnya Tapi disini caranya ya guys ya Bukan berarti Bang langsung masuk e-spot Nggak gitu juga ya guys ya E-spot juga Punya yang namanya Ya peraturan Ataupun ya Kayak lirikan itu Pasti ada ya guys ya Yaitu kalian bisa menjadi populer Nah populer itu Kalian mungkin jadi youtuber Tik Tokers Atau yang lain-lain Itu otomatis bisa dilirik Ya kalau nggak jadi pro player Bisa jadi brand ambassador ya cuy Ya pokoknya Lirikan mata Lirikan mata Lirikan yang namanya e-spot itu Banyak ya guys ya Tapi yang sepengetahuanku Itu ada beberapa ya cuy Kalian bisa gunakan Ya pertama juara Yang kedua Teman Teman dari mungkin kalian punya teman pro player Kalian bisa yang namanya trial 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 itu kayak kalian latihan bareng Terus kalau cocok Jadi tim Nah jadi pro player Kalau misalkan Kalian nggak bisa Nggak ada teman ya Kalian harus juara Kalau ingin jadi pro playernya Atau yang pastinya Mempunyai Ya pokoknya Teman itu Sebanyak mungkin Jadi Lebih baik yang namanya Kalian Itu mempunyai teman Kalau nggak punya teman Gimana bang Kalian bisa yang namanya Turnamen Turnamen Offline ya guys Offline ini Yang namanya Penentu kalian Yang mungkin bisa Dilirik Ada salah satu Pemain EVOS Kalau nggak salah ya guys Yang dilirik Ya dari komunitas Itu Turnamen mana ya guys ya Kurang tahu Pokoknya turnamen offline Dia menang Terus dia Tahu Skillnya Di rata-rata EVOS langsung Kontrak ya guys ya Kalau nggak salah Kalau salah Kalian komen aja ya Nah itu dia Buat yang namanya Dilirik Esports ya Bang Kok abang Itu solo squad Terus Nggak Dilirik Esports Sama sekali Ya Disini Ada dua Lirikan Yang pastinya Menentukan Yang pertama Yaitu Ya dari skill Skill juga Bisa dilihat Dari video Nah Tapi ya guys ya Itu skill Menurutku Kurang pas Kalau nggak Turnamen Offline Nah disini Turnamen Offline Kayak 70% Bahkan 90% Jadi Video Itu sebenarnya Bisa dilihat Oleh Coach Nah Coach ini Memberikan video Wah ini Gameplainnya Bagus Tapi ya guys ya Yang paling menentukan Itu turnamen Dari Offline Jadi Nggak heran Kalau yang turnamen Offline Itu lebih Banyak Orang yang Dikontrak Ataupun Kayak Turnamen Bergensi ya guys ya Daripada mungkin Ada Termasuk saya Solo Squad Dia percuma Juga ya guys ya Tapi Disini Tujuan saya Itu Mengasih tau ya guys ya Mungkin kalian ingin jadi pro player Dimana caranya Itu Mikro ya guys ya Disini Saya Ngasih tau dari mikro Cara bermain ya guys ya Buat makro Itu kalian Yang namanya Menentukan Penguasaan map tuh Kayak gimana Terus turunnya Dimana Itu makro play Dari Turnamen Offline Makro play Itu berbeda-beda Jadi Pastinya Bakalan Tau Ataupun Ketemu Tim-tim baru Pastinya Turunnya Dimana aja Jadi kayak Kalian harus belajar Dari turnamen Offline Disini Saya Membahas Mikro Jadi Cuman skill Dasar-dasar-dasar Yang Kalian Pastinya Kalau ingin Jadi pro player Itu bisa Nonton di video ini Jadi Disini Saya udah Menjawab Semuanya ya cuy Oke Segitu aja Buat tips dan trik Atau sharing kali ini Kalian komen di bawah ya Oke Oke Sampai jumpa di video selanjutnya